Kalau kita sudah menanamkan sebuah cita-cita, kemudian Anda akan meniti jalannya untuk cita-cita itu berhasil bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala'abiyahil mursalin wa ala'alihi wa ashabihi ajma'in. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wassalam wa ala'alihi wa ashabihi amma ba'du. Kesempatan ini saya mengajak kepada kaum muda, generasi penerus para remaja. Anda hidup di dunia ini adalah perjalanan yang sangat-sangat penting. Perjalanan yang akan dituntut oleh Allah hasilnya apa sampai kita semua meninggal. Untuk itu saya pesan kepada generasi muda, dalam hidup ini Anda harus mempunyai sebuah cita-cita. Tentu cita-cita itu yang positif, yang baik. Cita-cita yang baik, yang positif, cita-cita yang mengembirakan. Anda harus menanamkan pada dirinya apa yang Anda inginkan dalam hidup ini. Contoh, saya kepingin menjadi dokter, saya kepingin menjadi ensinyur, saya kepingin menjadi desainer, saya kepingin menjadi pengusaha yang berhasil, saya kepingin menjadi politikus yang berhasil, dan lain sebagainya. Maka cita-cita itu agar sempurna, Anda sebagai remaja pertama-tama coba tanamkan dalam diri kalian. Yang pertama, saya bercita-cita harus menjadi mubalek yang menjadi dokter. Saya harus menjadi mubalek yang menjadi ensinyur. Saya harus menjadi pejuang agama yang mempunyai bisnis yang berhasil. Itu adalah cita-cita yang lengkap, tidak hanya cita-cita duniawi. Dan semua yang kami hasilkan di dunia ini, saya upayakan untuk melancarkan ibadah kami kepada Allah, sehingga semua yang Allah berikan kepada saya bermanfaat dunia dan akhirat. Itu cita-cita secara umum. Cita-cita kalian secara apa terperinci mestinya banyak. Punya cita-cita bisa membahagiakan orang tua. Punya cita-cita bisa membalas orang tua yang orang tua dari dalam kandungnya sudah menyusahkan kita. Punya cita-cita agar bisa menghajikan orang tua. Punya cita-cita membikinkan masjid diberimu balik, diberimu balik, tukang bersih-bersih bagi orang tua. Orang tua suruh ibadah, tok, tidak urusan dunia lagi, kita yang mencukupi. Itu salah satu cita-cita di antara beberapa cita-cita. Nah, Anda cita-cita di dalam hati itu, guriskan, tanamkan dalam hati Anda. Setelah itu Anda berusaha. Dengan apa? Duit. D-U-I-T. Doa, usaha, iman dan tawakal. Ingat, Allah berfirman, Ud'a'uni astajib lakum, mintalah padaku akan aku beri. Usaha, Allah hendakkan urbah nasib kaum. Kalau kaum tidak mau berusaha. Kemudian yang ketiga, Minta padahal, kamu harus yakin diijabahi. Allah sudah berfirman kok. Wa'idha sa'alaka'ibati'anni fa'inni koriba, ujibu da'watadda'i idha da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi'ila an lahum ya rusudun. Wa'idha sa'alaka'ibatin fa'ini koriba, ujibu da'watadda'i idha da'an. Aku akan mengabulkan hambaku yang minta ketika minta kepadaku. Ini kita harus yakin dengan firmanya Allah. Berdoa dengan tambahan, Wa'sta'inu bissoberi wa'solah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sobar dan sholat. Sholat, berdoa, usaha, Yakin dengan doa dan usahanya diberi sama Allah. Yang terakhir tawakal, Wa mayyatawakal alallohi fahuwa khasbu. Orang yang berserah diri pada Allah, Maka Allah akan mencukupi. Jadi para remaja, Sebenarnya Allah telah membentangkan Apa namanya, Rohmat, nikmat kepada hamba itu luar biasa. Sudah diberi tuntunan, Bagaimana keberhasilan dunia akhirat itu dicapai. Dan kalian kalau tidak memiliki sebuah cita-cita, Hidup itu hampa. Tidak jelas jalanmu kemana. Tapi kalau kita sudah menanamkan sebuah cita-cita, Kemudian Anda akan, Apa namanya, Meniti jalannya untuk cita-cita itu berhasil bagaimana? Menjadi orang kaya raya, Berarti kamu harus kerja keras, Mujid-mujid. Dibari dengan doa, sholat. Menjadi seorang yang alih politik, Berarti kamu harus belajar. Disamping itu harus tambah berdoa, Minta sama Allah, berusaha. Kamu menjadi orang, Apa namanya, bisnis. Berarti kamu juga harus berusaha, Biar berhasil. Minta sama Allah, Berdoa sama Allah. Jadi, Apa namanya, Ibadah kalian, Ibadah kita itu jelas. Ibadah kalian, Ibadah-Ibadah maja itu jelas. Karena sudah punya arah yang jelas, Cita-citaku seperti ini, Maka langkahku harus seperti ini. Tapi kalau kamu tidak punya cita-cita hidup ini, Tidak punya ide, Tidak punya gagasan, Saya harus jadi apa? Hidupmu hampa. Tidak jelas yang kamu lakukan kemana. Tujuanmu kemana, Aranya tidak jelas. Yang Anda lakukan juga tidak jelas. Akhirnya Anda menjadi orang yang bingung. Jadi apa? Tidak jelas. Ini yang kami maksudkan. Jadi kalau kita sudah punya cita-cita yang luhur, Yang baik, Ya tanamkan, Kemudian cita-cita itu, Diusahkan semaksimal mungkin, Dengan upaya lahirnya, Didorong dengan sholat, Berdoa, Dan yakin dengan doa dan sholat itu, Kemudian diserahkan kepada Allah. Hasilnya apapun, Kita syukuri, Kita terima, Kita rido, Karena Allah pasti akan memberi kita yang terbaik. Kalau kita sudah berusaha, Pasti Allah memberi kita yang terbaik. Karena Allah adalah, Tahu gaib, Dan kita tidak mengerti. Karena kita itu benci akan sesuatu, Tapi itu lebih baik bagi Allah. Kamu tidak tahu. Dan kadang kamu itu cinta, Tapi itu lebih jelek bagi kamu. Allah yang tahu. Maka kita tawakala kepada Allah. Ini para remaja sekalian, Andi kata Anda sudah punya prinsip hidup seperti itu, The best. People in the world, Itu adalah orang yang terbaik di dunia. Karena bisa mencapai cita-cita dunia, Dan akhirat. Semoga bermanfaat bagi kalian, Para kaum remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.